Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Waktu Tuduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, izinkan roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Karena Yesus melihat bagaimana para undangan memilih tempat-tempat kehormatan, ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripada engkau. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia, jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Lukas pasal 14 ayat 10. Tetapi, apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin Tuhan rumah akan datang dan berkata kepadamu, Sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Renungan hari ini berjudul Mencari Hormat Lebih baik kita mendapatkan hormat yang diberikan oleh orang lain, bukan yang dicari. Hormat diberikan karena kita memang pantas menerimanya, Bukan karena kita yang menuntutnya dari orang lain. Biasanya, orang akan memberikan hormat yang tinggi karena apa yang ada di dalam kita. Tuhan Yesus disembah dan diagungkan bukan karena ia kaya, Tubuhnya atletis, atau wajahnya menawan. Tetapi, dia mendapatkan hormat yang tertinggi berdasarkan siapa dia dan apa yang telah dilakukannya. Bukankah banyak orang tua yang sekalipun nampak biasa, Tetapi begitu kita hormati karena apa yang ada di dalam mereka. Orang tidak peduli apa yang kita katakan, Tetapi apa yang kita bangun. Jangan kita sudah tidak punya karakter diri yang baik, Dan tidak menunjukkan prestasi karya apapun, Tetapi gampang meracu ketika tidak dihormati. Justru orang akan memandang rendah kita. Kalau mau mencari hormat, Carilah hormat yang dari Tuhan, Bukan dari manusia. Karena hormat dari Tuhan, Bernilai kekal dan tidak mudah berubah. Tuhan menghargai mereka yang tekun membenahi karakter diri, Sesuatu yang di dalam ketimbang penampilan yang di luar. Mereka setia melakukan apa yang Tuhan minta, Sekalipun luput dari sorotan perhatian dan pengagungan orang sekitar. Bagi mereka, Hormat manusia hanyalah bonus yang tidak perlu dikejar. Orang yang mengutamakan hormat dari Tuhan, Tidak gampang terganggu ketika hormat manusia tidak diperolehnya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA, Nomor 4565 008880, Atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian, Dapat dilihat di situs web kami, Renungan Harian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom. Sampai jumpa ya! иейan nu Sampai jumpa ya! Sampai jumpa ya! Terima kasih.